Kamu Oboi Channel menguap mitos, fakta, dan sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Kang Odoi Channel yang menguap mitos, fakta, dan sejarah Sahabat, saat ini Kang Odoi masih berada di desa Picung Pugur, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon Di beberapa hari yang lalu, pada video yang lalu, Kang Odoi sudah sampaikan liputan mengenai sebuah sumur keramat Yang dinamakan dengan sumur keramat cilampayan, sahabat Dan ternyata di Picung Pugur ini, masih banyak sekali situs-situs keramat atau tempat-tempat bersejarah di desa Picung Pugur ini Yang belum bisa terungkap Ada satu dua yang bisa Kang Odoi telusuri Dan diantaranya, inilah yang orang bilang dinamakan Makam Kibuyut Pecut Raksa Langanan Wallahualam Untuk ceritanya, kita tunggu saja Jangan lupa sebelum lanjut Kita like, komen, dan subscribe-nya juga Silahkan aktifkan lonceng notifikasi Agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoi Tentunya Kang Odoi Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah Sahabat, mengenai situs keramat Kibuyut Pecut Raksa Langanan Yang Kang Odoi telusuri setelah sampai ke Balai Desa Picung Pugur Kang Odoi berbincang-bincang dengan orang desa Dan menceritakan bahwa ada di depan balai desa Picung Pugur Ada sebuah tempat sejarah dan terlihat ini sebuah pohon namanya ini pohon dangder Ada beberapa tiga buah atau tiga tangkai pohon dangder yang menjulang tinggi Usianya ini sudah diperkirakan ratusan tahun Karena sudah sangat tua Pohonnya juga daunnya sudah mulai berkurang Ini pohon dangder yang berada di depan Balai Desa Picung Pugur Nah di antara pohon dangder ini Ada sebuah makam besar Yang sebagian masyarakat mengatakan bahwa ini adalah Makam Kibuyut Pecut Raksa Langanan Nah sementara setelah Kang Odoi bertanya kepada penduduk sekitar Di sekitar makam itu Menurut ibu tukang warung ini mengatakan Masih sangsi katanya Masih disangsikan Apakah ini betul makam Kibuyut Pecut Raksa Langanan Atau ada juga yang bilang ini katanya Makam Kudanya Kibuyut Pecut Raksa Langanan Ya wa'ulloh alam sahabat Kebenaran mengenai sejarah ini sampai saat ini belum bisa terungkap Tapi inilah sejarah sahabat Ini dua buah dan satunya lagi ada satu lagi Pohon dangder besar dan tua Di halaman Balai Desa Picung Kugur Yang di dalamnya disampingnya itu ada sebuah makam besar Yang ada sebagian masyarakat meyakini bahwa ini adalah Makam Kibuyut Pecut Raksa Langanan Ada juga yang meyakini bahwa ini adalah Makam Kudanya Kudaki Pecut Raksa Langanan Dan mengenai sejarah Atau situs keramat Kibuyut Pecut Raksa Langanan Yang diperkirakan berada di depan Balai Desa Picung Pugur Ini dulu katanya Di tempat ini Pada zaman dahulu masih banyak orang yang melakukan Istilahnya ritual-ritual ketika adat mau hajatan Seperti mau nanggap apalah gitu Hajatan gitu ya Sebelum hajatan Dan si tuan hajat ini Dahulu Ada kebiasaan atau adat Istilahnya datang ke makam ini Makam yang katanya makam kecut Raksa Langanan Jadi Datang ke sana Nyekar itu konon katanya meminta izin Istilahnya Soan atau mandap-mandap lah gitu ya Jadi bahasa orang Sunda ini kan Di kita di Indonesia Terutama di Tanah Jawa ada Tata kerama Nah ini makamnya sahabat Dulu katanya orang ketika mau hajatan itu datang ke tempat ini Istilahnya pamit gitu ya Minta izin untuk hajatan Konon diakini masyarakat disitu Dahulu meyakini bahwa Kalau hajatan tidak pamit dulu ke makam ini Konon katanya biasanya suka terjadi malapetaka Dan ini adalah Kepercayaan-kepercayaan masa lalu Yang sekarang seharusnya harus ditinggalkan Karena ini adalah kepercayaan yang tidak benar gitu ya Jadi untuk menyikapi sebuah Makam keramat Atau tempat-tempat yang dikeramatkan Ini kita tidak usah Harus berlebihan Seperti meminta pamit Minta berkah Minta Segala sesuatu Keinginan kita pada makam Hendaknya makam ini cukup dijaga saja Dan dipelihara Sebagai pengingat kita Bahwa inilah makam beliau Yang dulu berjasa dalam membangun desa Di Picung Pugur ini sahabat Nah inilah sahabat makam yang berada Di depan balai desa Picung Pugur Yang sekarang Dimanfaatkan oleh masyarakat Sebagai arena bermain Dan memang disini sudah bersih Ya resik gitu Jadi untuk bermain-main disini Untuk duduk-duduk Ngadem Memang cukup nyaman gitu Inilah sahabat yang diyakini masyarakat Sebagian masyarakat ini Adalah makamnya Kibuyut Pecut Atau Kibuyut Pecut Raksalangenan Dan sebagian juga ada yang meyakini Ini bukan makam Kibuyut Pecut katanya Ini makamnya Kudanya Kibuyut Pecut Raksalangenan Wallahualam Nah yang benar ya Karena di desa Picung Pugur sendiri Ada beberapa Ada dua versi yang mengatakan Bahwa ini adalah makam Kibuyut Pecut Bahwa Ada juga yang mengatakan Ini bukan makamnya Kibuyut Pecut Lantas Dimana sih sebenarnya Makam Kibuyut Pecut Raksalangenan Wallahualam Belum dapat diketemukan dengan pasti Apakah ini Ataupun bukan Jadi Ini hanya sekedar Hasil penyelusuran Kang Odoi Di desa Picung Pugur Kecamatan Lemahabang Kabupaten Sirebon Oke sahabat Odoi Mudah-mudahan bermanfaat Itulah sekiras Mengenai peparan Tentang Situs keramat Makam Kibuyut Pecut Raksalangenan Desa Picung Pugur Kecamatan Lemahabang Kabupaten Sirebon Mudah-mudahan bermanfaat Salam hormat Buat Bapak Kepala Desa Picung Pugur Atau Bapakku Desa Picung Pugur Juga kepada seluruh Jejaran Aparatur desanya Mohon maaf Apabila penyampaian Yang Kang Odoi sampaikan Ini terdapat Banyak kekurangan Karena hanya itulah Hasil penyelusuran Yang Kang Odoi Dapatkan Di desa Picung Pugur Melalui Wawancara Dengan Aparat desa Dan juga Masyarakat Di sekitar Desa Picung Pugur Dan apabila Terdapat Kekurangan Atau perbedaan Cerita Silahkan Untuk saran Dan kritiknya Cantumkan Saja Di kolom komentar Di bawah ini Dan Sahabat Kita Nunggu kembali Video-video terbaru Dari Kang Odoi Tentunya Kang Odoi Channel Menguat mitos Fakta Dan sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton